Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua gimana caranya filter untuk mencari produk terlaris dan komisi tinggi di tiktok affiliate Nah ini tuh penting banget ya buat para pemula guys, karena siapa tau kalau misalkan kalian mau mempromosikan tiktok affiliate Terus masukin ke keranjang kuning, eh kalian malah pilih toko yang belum ada pembelinya guys, itu kan mempengaruhi juga kan Biasanya kan kita kalau klik keranjang kuning, pengen lihat reviewnya juga dong, maksudnya kayak pengen lihat ini produk tuh beneran bagus nggak gitu Tapi kalau misalkan kita kliknya toko yang belum ada pembelinya, itu kan sayang banget, orang nggak bisa lihat reviewnya Tapi kalau misalkan kalian pake filter ini, kalian bisa lihat produk yang terjual banyak dan komisi tinggi juga Buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kita masuk dulu ke tiktok ya guys Kalian masuk ke profil Nah disini kalian masuk ke etalase Terus masuk deh ke tiktok shop Setelah masuk ke tiktok shop, kalian boleh pilih tambah produk Nah ini adalah produk yang bakalan kalian tambah Nah dimana sih kalian bisa lihat untuk produk yang terjual paling laris, komisi tinggi dan paling banyak disini guys nih Kalian bisa lihat disini ada kotak filter dan ada kotak sampel gratis Caranya kalian pilih filter Disini untuk filter ada harga, kemudian ada tarif komisi, ada penjualan produk Jadi guys ini adalah bener-bener part yang penting banget ketika kalian memilih toko kalau misalkan mau dipromosikan di keranjang kuning kalian guys Pertama kalau misalkan kalian mau cari harga yang murah, misal harganya 30.000-60.000 Terus kalau misalkan komisinya tuh mau pilih ini 10-15% dan mau pilih produk yang penjualannya lebih dari 1.000 Kalian bisa klik aja Nah ini adalah produk-produk yang tadi kalian udah filter Range harganya 30-60.000, komisinya 10-15% dan kemudian untuk penjualannya sudah terjual lebih dari 1.000 guys Ini kalian bisa lihat contohnya ya Ini tuh harga tas anak sekolah 32.000 Tapi kalian dapat 4.800 Berarti lebih dari 10% guys Karena 10%nya dari 32.000 itu cuma 3.200 Oke paham kan? Nih kenapa aku bilang komisi tinggi? Karena rata-rata disini lebih dari 10% Ini juga contoh sweater hoodie anak Harganya 34.000 Mereka kasih komisi 4.000an guys Berarti lebih dari 10% Ini adalah tips atau trik Kalau misalkan kalian mau pilih produk yang komisinya tinggi, penjualannya terlaris, dan harganya murah Itu kalian bisa otak-atik di filter yang tadi aku share Terus disini tuh ada skincare, ada makeup, kemudian ada perawatan hidung, ada peralatan perawatan, ada dekorasi rumah, ada perlengkapan minum, dan lain-lain Kemudian kita tuh back lagi ya Kalau misalkan nih kalian udah tau produk yang mau dipromosikan di keranjang kuning apa nih Misalkan kalian mau mempromosikan produk peralatan rumah tangga Tetep aja guys kalian harus mengotak-atik filter Karena filter tuh penting-penting banget Apalagi kalau kita mau mempromosikan produk keranjang kuning Itu harus ada yang udah belinya gitu Supaya orang yang mau klik keranjang kuning kita Ketika dia mau lihat reviewnya atau produk atau komenan dari orang lain Itu udah ada guys kalau kita mainin filter Makanya menurut aku penting banget kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk TikTok Affiliate Harus mainin filter juga guys Kayak gitu Terus nih yang selanjutnya Kalau misalkan kalian mau memfilter produk yang harganya misalkan kalian gak tentukan ya Tapi komisinya tetep kalian tentukan Tapi produknya tetep kalian tulis misalnya lebih dari seribu Tapi disini nih kalian lihat Ini tuh cuma 4 doang guys Jadi Apa namanya Mendingan jangan seperti itu Kita klik aja harganya Terus misalkan kayak gini Nih ini juga sama Lihat hasilnya Jadi hasilnya tuh gak ada Belum ada produk dalam kategori ini Berarti kalian bisa Cari alternatif lain Berarti belum ada Nah misalkan Kayak gini Lihat 3 hasil 30 sampai Apa namanya 60 Tiba-tiba tuh jadi gak ada guys Berarti kalian tinggal otak atik aja nih Misalnya Oh 5 sampai 10 Kelihat nih Nah kayak gini Jadi tuh kayak Apa ya Jadi filter juga sebenernya Tidak Tidak selalu ada yang Sesuai dengan yang kita harapkan Makanya aku bilang Kalian tinggal otak atik aja Filternya seperti apa gitu Karena Karena kan Gak semua produk itu Misalnya terjual Lebih dari 1000 piece Gak semua produk itu Misalkan Komisinya di atas 10% Kayak gitu Jadi itu bener-bener Random banget guys Makanya Aku infoin Kalian penting banget Otak atik filter Karena filter itu Sangat membantu Untuk kita yang mau Mempromosikan TikTok affiliate Gitu Terus Apalagi nih Yang mau dibahas Yang bener-bener Penting banget Menurut aku Terus nih Kalau misalkan Kalian mau upload produk Jadi aku mau kasih contoh nih Ke kalian Misal kita mau upload Kita unggah aja Produknya Produk apa ya Bentar Disini ada video Nih Contoh misal nih Aku mau upload Rak sepatu Nih kalian tambahin Suaranya dulu ya Jadi kalian tuh halus Dihenti dulu suaranya Karena ini biasanya tuh Aku kan upload Apa produk video Cina ya Nah jadi Pembawa suaranya tuh Harus aku kecilin guys Karena Biasanya bentrok Dengan suara Yang lagi up Atau yang lagi happening Atau yang lagi Epe-epe gitu Aku biasanya Suara itu Yang aku ambil Terus kalian tinggal Pilih sampul aja Nih Kemudian simpan Tulis caption Nah oke Jangan lupa juga Tagar Karena tagar Penting banget guys Udah Kemudian Baru nih Tambahin tautan Produk Kemudian tambah Lebih banyak Kemudian afiliasi Nah disini kita Bakalan mainin filter guys Berarti itu Rak sepatu ya Nih rak sepatu Lipat zigzag Nih kalian bisa lihat Ketika kalian Cuman klik Untuk search doang Ini yang muncul Yang terujulnya Ada cuman 7 Ada 4 gitu ya kan Ada cuman 7, 8 4, 1 Tapi ketika kalian Pilih filter Misal Nih kayak gini Klik Nih yang muncul Itu Raknya yang sudah Terjual Banyak banget Terus kalian Tinggal pilih deh Rak sepatu zigzag Ada gak disini Nah Kalau misalkan Kalian sudah Cross check Ternyata rak sepatu Zigzag gak ada disini Kalian bisa Back lagi Ke filter Nih Kalian pilih Penjualannya 500 sampai 1000 Jadi kita turunin Penjualannya guys Nah Jadi si rak zigzag ini Masuk ke penjualan 500 sampai 1000 Piece Kalian bisa lihat Disini Rak zigzag Terjualnya sudah 900an Tambah Kalau misalkan Mau tambah lagi Kita bisa Produk Tambah lebih banyak Produk Afiliasi Masukin lagi Rak zigzag Nah filter Tadi kan kita masukin ya Untuk Nah Penjualan yang ini Nih Aku info lagi Nah disini Rak zigzag Udah gak muncul lagi Tapi kan kita udah Masukin rak zigzag Tadi kan Kalian bisa pilih Rak-rak yang lain Gitu Pokoknya yang penting Si rak zigzagnya Kita udah dapet guys Nih Yang penjualannya 909 Piece Sudah terjual Kenapa aku milih Yang ini guys Karena Biar orang Kalau misalkan Klik ranjang kuning kita Biar mereka tuh Bisa melihat Reviewnya Jadi misalkan Maksudnya tuh kayak Oh sudah ada orang yang beli nih Produknya tuh Seperti ini Bagus atau enggaknya Gitu Kalau misalkan Mau otak-atak filter lagi Turunin lagi Penjualannya Bisa Nih Kayak gini Kita udah Nurunin Penjualannya lagi Guys Nih Jadi Kita bisa pilih Produk Yang Apa ya Yang berbeda Gitu loh Maksudnya kayak Produknya Jenisnya Rak sepatu Tapi Bentuknya beda Gitu Jadi biar bisa Jadi pilihan Jadi pilihan orang lain Juga sih Sebenernya Nah kayak gini Baru deh Posting Kayak gini guys Ini keranjang kuningnya Jadi aku masukinnya Rak sepatu blue Ini yang rak zigzagnya Dan yang ini Ini rak Yang berbeda Yang kotak gitu Tapi harganya Memang beda juga Gitu Dan Apa namanya Untuk Komisinya Juga berbeda guys Masing-masing Seperti itu Pokoknya kayak gitu ya guys Untuk filter Filter tuh membantu banget Nih kalian bisa lihat Nah disini Biar ada reviewnya Maksud aku Jadi biar orang tuh kan Nih alhamdulillah Pesanan cepat sampai nih Maksud aku Biar orang tuh bisa melihat Review dari orang-orang Langsung gitu Oh misalkan produk ini Oke udah dibeli gitu Maksud aku review Yang itu guys Jadi kalau misalkan Tokonya baru banget Terus kita masukin Keranjang kuning Jadi tuh kayak Gak ada orang yang Melihat reviewnya Jadi agak Agak kurang meyakinkan juga Buat pembeli gitu Seperti itu Oke temen-temen Itu dia ya video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye